Pemirsa sebuah pangkalan gas di Medan Sunggal, Sumatera Utara di grebek polisi saat sedang mengoplos gas subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi. Praktik jahat ini rupanya sudah dilakukan para tersangka selama 6 bulan. Video yang direkam seorang polisi dari Ditres Krimsus, Polda Sumut, dan Polres Tabes Medan menunjukkan praktik jahat yang dilakukan pekerja di pangkalan resmi penyedia gas LPG. Mereka memindahkan gas LPG dari tabung bersubsidi 3 kg ke tabung non-subsidi berukuran 12 dan 50 kg. Praktik jahat ini terungkap saat polisi melakukan penggerbekan pada Kamis malam tanggal 27 Juli di Jalan Kapuas, Medan Sunggal. Rupanya praktik ilegal itu telah dilakukan selama 6 bulan. Dari penggerbekan itu polisi menangkap 3 orang pekerja yang memiliki perannya masing-masing. Yang inisial RT ini bertugas untuk memindahkan yang 3 kg ke 12 kg maupun 52 kg dengan menggunakan JOS, alat bantu BIPA. Inisial NF ini berperan untuk membersihkan setelah dilakukan oplos dari 3 kg ke 12 kg. Dan satu lagi saudara APG inilah yang menjual dalam bentuk yang sudah ukuran yang 12 kg. Sedangkan pemilik pangkalan gas LPG berinisial BSS kabur dan kini dalam pengejaran. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 349 tabung gas LPG berbagai ukuran. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.